Intro Bila anqala radiyallahu ta'ala anhu wa qalun nebiyu sallallahu alaihi wasallam La yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tidaklah seorang hamba baik yang di langit maupun di bumi Beriman atau dikatakan mu'minan beriman kepada Allah Hatta yakuna wasulan kecuali ababila dia telah menjadi seorang hamba yang wasul Wasul dalam syarahnya nasahi ul ibad disebutkan walladhi mutalattifun linnas Tidaklah seorang itu dikatakan mu'min kecuali kalau dia sudah memiliki sikap lemah lemgut kepada manusia Kepada makhluknya Allah Makanya para awliya Allah itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Bukan cuma karena banyak sholat bukan cuma karena banyak puasa Tapi punya sifat rahmah lutuf lemah lembut Karena habib abu bakar bin muhammad asigaf Itu sampai kutu yang ada di badannya itu gak dimati Saking lutufnya saking lemah lembutnya kepada makhluknya Allah Mutalattifun linnas padahal halal dibunuh Makanya orang mu'min itu harus punya sifat lutuf Lutuf lemah lembut dengan manusia Mutalattifun linnas bukan mutalattifun cuman muslim aja Nas semua Ihtiraman wa ta'ziman li khalikihim Karena kita harus menghargai kepada siapa yang menciptakan mereka Ini makhluknya siapa ini Allah Kalaupun sampai kita berjihad di jalan Allah pun Bukan karena bukban Juga bukan karena benci Tapi Karena memang ini Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wa rahmatan lil akharin Gak ada yang namanya jihad itu untuk membinasakan Tapi tidak Tapi untuk menghilangkan Agar mereka yang lain mendapatkan ketentraman Pasti orang-orang itu gak baik Selama mereka ada yang lain ini keterdolimi Maka itu Nabi SAW memberikan syarat pertama Tidak seorang dikatakan mu'min Kecuali wasul Mutalattifun linnas Walayakuna wasulan Dan tidak disebut seorang itu lutuf Kecuali musliman Kecuali dia beriman kepada Allah Kecuali dia bersaksi Dia ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad SAW Utusannya Kalau cuman lutuf Tapi gak beriman dengan Allah Gak percuma Orang kalau dia itu akhlak Dia itu baik Tapi tidak beriman kepada Allah Maka tetap dia itu dikatakan kafir Tetap dia akan masuk neraka Hanya nerakanya itu mending Dibanding yang sudah kafir berbuat olim Karena neraka itu marotip Cuman gak ada riwayatnya Gak beriman sama Allah Gak beriman kepada Rasulullah Tapi baik Soleh Istilahnya soleh ini orangnya Gak pernah melukai orang Gak pernah nyakitin orang Terus masuk ke surga Gak mungkin Mustahil Jadi gak ada riwayat Orang kafir masuk ke surga itu gak ada riwayat Hanya Meraka itu marotip Kalau dia baik ya Martabatnya mending Agapnya gak begitu pedih Tapi ya tetap Khalidan Bihan Maka itu Tidak seorang Memiliki Lemah lembut Akhlak yang baik Kecuali dia harus beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Walayakunu musliman Hatta yaslam An nasu Minna min yadihi walisani Terus kapan orang itu dikatakan muslim Orang itu dikatakan muslim Sempurna Apabila selamat Orang muslim yang lain Dari lisannya Dari dia gak ribai Gak mencaci Gak menggunjing orang-orang tersebut Dan selamat orang lain Dari tangannya Gak pernah nyuri Wahnya orang Gak pernah korupsi Wahnya rakyat Gak pernah Memukul orang Menyakiti orang Ini baru orang muslim Sesuai hadis suhih Dalam Bukhari disebutkan Al muslim Man salimal muslimuna Min lisanihi Wa yadihi Muslim kamil Islam Muslim kamil Islam Muslim yang benar-benar itu Adalah orang muslim Yang Orang muslim lain Nyaman Dari ucapannya Nyaman Dari tingkah lakunya Dan perbuatannya Karena gak pernah ngomongin Gak pernah nyakiti Gak pernah berpuas bolem Ini muslim Makanya disebutkan dalam syarah Kalau ada seorang muslim menjuri Apakah dia disebut bukan muslim Dia muslim Tapi gak kamil Islam Kenapa orang lain Gak selamat Dari tangannya Dia menjuri Maka itu muslim Adalah yang orang lain Selamat darinya Dari ucapan Maupun perbuatan Wala yakunu musliman Dan seorang Tidak dikatakan pula Seorang muslim Walaupun orang lain Selamat dari lisan Dan lain-lain musliman Hatta yakuna aliman Kecuali dia harus Belajar Dan menuntut Ilmu Allah Mengerti mana yang halal Dan mana yang haram Gak sempurna Keislaman orang Yang walaupun punya akhlak Beriman kepada Allah Kemudian gak pernah nyakitin orang Tapi gak punya ilmu Lah yang mulai islam Gak sempurna islamnya Gimana dia Adang sempurna keislamannya Sedangkan dia Gak ngerti hanya Allah Mana yang halal Gak tahu Mana yang haram Gak tahu Seolah gak tahu Mana rukun Mana sunnah Dan lain-lainnya Maka daripada itu Diingetin Oleh Nabi SAW Tuntut ilmu yang wajib Karena Taulabul ilmi Faridotun ala kulli Muslimin Riwayat suhih Muslimin Ada pun tambahan Muslimah Mala ta'if Dan padahal Riwayat muslimin Itu sudah cukup Membabil iktifah Ya muslimin itu Masuk muslimin Semuanya masuk Makanya gak sempurna Keislaman Seseorang Sampai dia menuntut ilmu Menuntut ilmu Kalau sudah menuntut ilmu Apakah kemudian sempurna Disebutkan disini Dan tidak dikatakan Orang itu Seorang yang berilmu Hatta yakuna bil ilmi Aamilan Semua Al-Fawba ilu ilmi Liman ya'amal Keutamaan ilmu Buat orang yang Nga'amalin Kalau enggak Enggak masuk Ilmu itu Harus Diamalkan Wa'kullu man bi ghairi ilmin ya'amaluhu Mardu datur Harus Punya ilmu Kalau orang Mau berbuat apapun Kalau enggak ada diterima Amalannya Terus Habis itu Kemudian Amalin itu ilmu Walaupun seper Seper sepuluh Miscah kau keluar dari Gelapnya kebodohan Amalin itu ilmu Annasum mauta illa Al-ulama Wal-ulama mauta illa al-amilun Orang itu enggak bisa dikatakan Hidup Kalau enggak punya ilmu Lalaupun dia punya Ilmu Tidak bisa masih dikatakan Hidup Kecuali yang mengamalkan Ilmunya Amalin itu ilmu Wala yakunu bil ilmi amilan Kemudian Tidak sempurna Orang punya ilmu Dan mengamalkan Kecuali apabila punya sifat Zahidan Punya ilmu Mengamalin ilmunya Tapi hubur dunia Dijual sudah dunia Yang namanya ilmunya Kalau mau sempurna Keimanan dan keislamannya Maka dia menuntut ilmu Mengamalkan Dan kemudian Zahidan Enggak boleh terlalu cinta dunia Kalau sudah cinta dunia Ilmunya hilang Amalannya hilang Ustaz Kok ada orang Punya ilmu Tapi Masuk penjara Kena narkoba Ada 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 lagi Punya ilmu Punya amal Masya Allah S1 S2 S3 Kapal Quran Korupsi Nyuri uang Kifat Jawabannya S1 Dia punya ilmu Tapi Tidak punya iman Kata Imam Haddad Orang sebabnya Orang maksiat itu Kan ada empat Di antaranya Jahil Yang kedua Do'ful iman Imannya lemah Orang kalau Sudah keyakinannya Kepada Allah Dan akhirat itu lemah Walaupun ilmunya Segudang Tetap dia Maksiat kepada Allah Karena tidak Ilmunya Cuma surah Gambar Nanti akan disebutkan Wala yakun Zahidan Hatta yakun Hatta yakuna Wari'an Jelas Tidak akan pernah Orang sampai zuhud Kecuali warok Warok itu hati-hati Mana yang halal Mana yang haram Itu tahu dia Bahkan subhan Ditinggal Itu namanya warok Tidak mungkin Dia bisa zuhud Kalau tidak warok Kemudian Wala yakunu Wari'an Hatta yakuna Mutawabi'an Tidak mungkin Seorang itu Akan Murni Sempurna Keislamannya Keimanannya Kepada Allah Kecuali Apabila dia Itu Mutawabi'an Rendah hati Tidak sombong Berarti orang yang sombong Itu tidak warok Orang yang sombong Itu tidak suhud Orang yang sombong Itu tidak ngamalin ilmu Orang yang tidak ngamalin ilmu Itu tidak berilmu Berarti dia tidak beriman Dia tidak Islam Sempurna Dan dia tidak beriman Rentannya panjang Jangan main-main Sombong Dalam Dalam Bidayahnya kitab Ini disebutin Apa bedanya Maksiatnya Fir'on Sama Maksiatnya Nabi Adam Kenapa Nabi Adam Maksiatnya kok Diampuni Kenapa Fir'on Maaf Iblis 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 Ngelanggar Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Diampuni Iblis Tidak diampuni Kenapa Jawabannya Karena Maksiatnya Nabi Adam Asruhal Itu syahwat Sumbernya Nafsu Sumbernya Itu Nafsu Dan setiap Kemaksiatan Yang sumbernya Nafsu Turja Zawal Turja Taubah Tuhan Masih ada Harapan Taubahnya Itu dikabulkan oleh Allah Tapi Iblis Ini Maksiatnya Ini Asluha Al-Gibir Sumbernya Sombong Kalau sudah Maksiat Sumbernya Sombong Turja Taubah Jangan Harap Taubah Diterima Bayangin Iblis Senggoda Nabi Adam Untuk makan Buah Hudi Agar Dia Kekal Tidak Mati Akhirnya Tidak Mau Digiur Terus Lewat Hawa Agar Dia Kekal Tergelencir Dimakan Allah Langsung Nabi Adam Sudah Takdir Memang Pasti Bakalnya Seperti itu Cuman Ini Cebabnya Aja Allah Subhanahu Ata'ala Langsung Beri hukuman Kepada Nabi Adam Dan Hawa Dipisah Di bumi Hingga Akhirnya Ketemu Di Jabal Rahman Dan Buriyahnya Tapi Terus Diampuni Jadi Nabi Dan Lain-lain Iblis Iblis Ini Maksiatnya Apa Ketika Disuruh Sujud Abba Wastagbar Abba Wastagbar Gak Mau Dan Sombong Halak Gara-gara Itu Langsung Dilaknat Sampai Kiamat Seanak Cucunya Lagi Aya Kenapa Enggak Dipindah Ke bumi Dunia Aslu Hakit Maksiatnya Makanya Hati-hati Sama Sombong Ma'udzubillah Walayakun Mutawadiyan Hatayakuna Arifan Binafsih Ngaiwah Dan Orang Gak Bisa Menjadi Tawaduk Kecuali Orang Yang Kenal Dirinya Kenal Hakaratu Nafsihi Ba'fa Nafsihi Orang Itu Bisa Tawaduk Kalau Kenal Kekurangannya Kekunal Aib Yang Bikin Orang Sombong Ini kan Aibnya Gak Kelihatan Kekurangannya Gak Kelihatan Baiknya Jadi Akhirnya Dia Sombong Ma'udzubillah Orang Kalau Sudah Gak Kenal Dirinya Gak Kenal Tuhannya Orang Gak Kenal Dirinya Sombong Maka Itu Kita Diajarkan Untuk Mengenal Kekurangan Diri Kita Agar Kita Ini Tahu Lemahnya Diri Kita Siapa Diri Kita Agar Agar Kita Tahu Orang Lain Itu Orang Orang Yang Gak Sempurna Akalnya Lies Bodoh Orang Bodoh Akhirnya Dia sibuk Sama Orang Hancur Dirinya Kayak Sam'ah Tahu Sam'ah Keliling Nasib Peterangan Orang Lain Diterang Tapi Dini Kebakar Yudhur Linafsu Kita Kadang Ini Sibuk Kalau Sudah Dengerin Ceraman Dengerin Ini Sibuk Noting Orang Anak Ngerti Kisah Jamal Nyindir Fulana Wada Sohib Yata Singga Madai Hala Nggak Agil Ini Nggak Ininya Kurang Pinter Kalau Orang Yang Pinter Diterima Setelah Diterima Kenal Dirinya Kenal Dirinya Tawaduk Setelah Tawaduk Warok Dia Setelah Warok Zuhud Setelah Zuhud Dia Mengamalkan Ilmu Dan Memiliki Ilmu Kemudian Jaga Lisannya Jaga Perbuatannya Dan Dia Akan Mutalot Di Fiknas Ini Balik Dari Awal Ke atas Ke atas Di Sini Rentetannya Maka itu Mari Akhirnya yang paling penting Intinya Diterakhir Ini I'gilu Ini Dimakai Akal Ini Diajarkan Supaya Cerdas Gimana Caranya Cerdas Kenali Kekurangan Dirimu Di situ Kenali Kekurangan Dirimu Tidak ada Orang Yang Kedudukannya Tinggi Dan Sempurna Akhlaknya Kecuali Orang Yang Kenal Dirinya Wallahu A'la Bih Salam Kekurangan Kenal Kerja Dari Kekurangan 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 Maka